Intro Direktorat pidana khusus baris krim Polri berhasil mengungkap kasus penyelidikan gas tabung ukuran 3 kg atau gas melon ke tabung gas ukuran 12 kg dan 50 kg. Dari hasil tersebut pelaku dapat meraup keuntungan 600 juta rupiah per bulannya. Satu orang atas nama prengki warga kota bumi Lampung Utara telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut karena diduga sebagai pemilik sekaligus pengelola penyimpangan tata niaga atau distribusi gas yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak memiliki izin. Modus yang dilakukan tersangka adalah modus lawas, yakni tersangka membeli gas melon dengan harga di atas harga pasar dari para pengecer. Gas melon tersebut dibeli dengan harga 21 ribu per tabung berbanding terbalik dengan harga pasar sebetulnya yang hanya 17 ribu rupiah. Akibatnya pengecer tentu lebih tertarik untuk menjual gas tersebut kepada tersangka daripada dijual kepada masyarakat. Kemudian isi gas melon tersebut dipindahkan ke tabung gas 12 kg dan 50 kg dengan menggunakan selang. Metode inilah yang dikenal dengan nama suntikan dengan perbandingan untuk tabung 12 kg adalah 4 banding 1 yang berarti 4 gas melon menjadi 1 tabung, 12 kg. Di samping ini adalah tempat penyuntikan. tempat penyuntikan ini sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Karena secara manual, bukan secara otomat atau pakai mesin. Mereka menggunakan, ini direndam setengah di air, kemudian dikasih es batu dengan harapan gas yang ada di sini akan mengalir ke yang 12 kg. 4 dari tabung yang 3 kg ini menjadi 1. Dia membeli dari masyarakat yang harusnya pasarannya adalah 17 ribu per tabung ini, per 3 kg. Pelaku berani membeli 21 ribu. Usai disuntik, tersangka menjual gas isi 12 kg tersebut dengan harga hanya 125 ribu hingga 130 ribu rupiah. Padahal harga pasar yang sebenarnya untuk tabung gas 12 kg sebesar 160 ribu rupiah. Rata-rata per hari tersangka membeli 5 ribu tabung gas melon atau sekitar 15 ribu kg gas untuk disuntikan di dalam tabung gas 12 kg dan 50 kg. Usaha tersebut telah berlangsung sekitar 2 bulan. Tersangka melakukan penyimpangan distribusi tersebut secara terorganisir dengan dibantu 3 orang tersangka lainnya yaitu A, T, dan S dengan masing-masing bertugas mencari pihak yang akan menjual gas 3 kg, mencari tenaga kerja, dan mencari pembeli tabung gas hasil suntikan. Selain menahan para tersangka, beberapa barang bukti juga ditemukan diantaranya 4.200 tabung gas melon, 396 tabung gas ukuran 12 kg, 110 tabung gas ukuran 50 kg, dan 322 selang suntik. Lalu 4 unit mobil Grand Max, 13 unit mobil box Suzuki Carry, 4 Mitsubishi Dump Truck, dan 4 Mitsubishi Cold. Kini pelaku dijerat dengan pasal 62 Junto, pasal 8, ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, pasal 53 huruf D dengan ancaman 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih.